Kami ingatkan kembali pemerintah Berita 1 TV, Anda bisa ikut berinteraksi melalui sambungan telepon di nomor 021-529-00310 atau 529-00311. Bisa juga kirim SMS di nomor 0812-819-12571 atau mention kami via akun Twitter di at Berita 1 TV atau bisa juga lewat Facebook kami. Ini tanggapan atau pertanyaan Anda terkait topik yang sedang kita diskusikan pada kesempatan kali ini masih bersama saya, Daudi Dekeser. Baik, Pak Satya, pelanggaran atau tidak mengikuti prosedur dampaknya apa bagi seorang kepala daerah? Ya tergantung dulu ini. Dalam kasus ini? Memang di undang-undang tidak diatur secara khusus sih, makanya mereka kemudian masuk dari, saya lihat di media itu dari undang-undang perintahan daerah. Tapi yang ditembak itu tinggal laku, tinggal laku-laku begitu. Oke, soal etis atau tidaknya ini, seorang kepala daerah perilakunya. Iya, perilakunya. Nah, layakkah menurut Anda sebagai seorang pengamat tata negara untuk dihak angketkan seorang kepala daerah dengan latar belakang itu tadi? Ya, sebenarnya itu tadi harus dilihat unsur-unsur hangket itu, kan ada dia menyangkut kepentingan yang luas, kebijakan yang penting, dan sebagainya strategis. Nah, memang sekarang ini yang kalau menurut saya justru memang sebaiknya segera ini, antara DPRD dengan gubernur itu menyelesaikan konflik ini. Karena kalau APBD-nya nggak selesai itu justru kepentingan strategis masyarakat. Jadi yang saya lihat tadi, saya tetap melihat dua sisi, ini satunya prosedural, ahok, substansial. Betul, tapi tadi kan Anda mengatakan, sebenarnya ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh legislator kita untuk dalam tanda petik bisa menyeret gubernur yang tidak etis tadi dengan menggunakan hak angket. Tapi pertanyaannya, masa sih hanya urusan soal etika kemudian hak angket dikeluarkan oleh DPRD? Kayaknya nggak ada urusan yang lebih besar lain. Sebentar Pak, kalau Pak Satya bagaimana? Ya, makanya tadi secara itu sebenarnya di prosedur itu nggak ada sanksi khusus untuk gubernur. Baik dalam Undang-Undang 17-2014 tadi, yang tetap MD3, maupun 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, cuma memang saya lihat mungkin, ini kan proses ini sudah lama nih sebenarnya. Sejak sebelum jadi gubernur. Ini klimaks berarti ya? Iya. Enggak, enggak. Mata-mata nggak, enggak. Mudah-mudahan nggak. Enggak, gini, gini. Saya ingin sampaikan, mula-mula waktu mau membahas APBD, itu komunikasinya baik. Tadi saya bilang, kita ikuti sampai perubahan ke UAPPS 3 kali. Yang pertama diusulkan yang namanya Silva 6, 6 triliun. Kita bilang enggak dong, jangan 6, sampai kan tahun 2014 itu serapan terlendah sepanjang sejarah Ibu Kota. Dan ada divisi tanggara 20 triliun. Enggak tercapai. Kita bilang pasti tinggi angkanya. Naikin 19. Itu malah dukungan politik ya, dari Dewan ya. Dan kita dinaikin lah 19. 19, terus ada beberapa perubahan. Sampai ke Anda 8 triliun. Kita sepakati di 8 triliun. Ayo, kita sepakati. Oke, kita sepakat. Kita ikuti loh. Komunikasinya baik. Pembahasan dibanggar. Baik. Akhirnya dibanggar disepakat, ditanda tangan. Antara TAPD dalam hal ini dikutuai oleh sekitar dengan banggar. Turun ke rapat kerja komisi, diperintahkan semua SKPD-nya hadir. Dan dialog. Di situ banyak juga ditemukan hal-hal yang diusulkan. Oleh draft 1 tadi, yang ditemukan di dalam rapat kerja komisi, yang SKPD-nya nggak mau ngerjain. Kenapa? Karena bukan untuk foksinya. Makanya ada perubahan-perubahan. Disepakati. Oke, ini ya, selesai. Masuk di paripurna. Paripurna disampaikan. Ini yang saya bilang, nah, finalisasinya penyampaian kepada kemendagri, karena prosedurnya begitu, untuk dilakukan evaluasi. Tapi BD itu kan dievaluasi oleh kemendagri. Di dalam negeri. Ini bukan yang dibahas ini. Pak Taufik, pertanyaan yang sama Pak Taufik. Oke, ini soal prosedur. Tapi, masa sih dalam urusan prosedur aja sampai anggota dewan yang terhormat... Oh, dia melanggar. Melanggar undang-undang loh. Cukup berat itu Pak, menurut Anda. Cukup strategis Pak, menurut Anda. Di mana nilai strategis? APBD itu kan sesuatu yang strategis untuk membangun Jakarta. Bukankah kalau memang ini sangat strategis, DPRD membangun komunikasi politik yang efektif, sehingga APBD segera bisa dilaksanakan Pak? Sekarang APBD yang mana? Nah, DPRD kan udah ketok palu. DPRD udah selesai ketok palu. Tak, tak, tak. Tanggal 27 Januari. Ini yang dikasih ke sana, yang harusnya mendapatkan evaluasi dari kemendagri. Bukan yang diketok palu itu. Nah, ini yang mesti dipahami oleh semua. Yang diketok palu oleh DPRD ada 12,1T. Lepas ada dan tidak ada nih. Andaikan tidak ada pun nih, ini tetap udah dikasih kok sama... kemungkinan mungkin bisa berbeda Pak, urusannya. Ini kita jangan kemudian mengalihkan problem. Problem pertamanya di sini gitu. Artinya begini Pak, kan ada dua perspektif ya. Pak Taufik mengatakan perspektif ini soal prosedur. Sementara kalau dari substansi, itu kan ada pandangan yang berbeda. Iya, kalau ada pandangan yang berbeda, enggak boleh dong menyerahkan yang dokumen. Artinya harus dibahas di DPRD dulu? Iya, dibahas lagi dong. Tinggal ngomong bagaimana. Ini kan enggak, dia serahkan yang lain. Ini namanya alibi kalau saya bilang untuk... Alibi dari gubernur atau alibi dari DPRD untuk menutupi sesuatu? Untuk menutupi yang tadi disampaikan menurut kita bodong, itu enggak bisa begitu. Jadi dengan statement gubernur yang mengatakan ada dana siluman itu sebenarnya untuk menutupi pelanggar prosedur? Iya, seolah-olah dia benar. Iya, seolah-olah menjadi benar secara prosedur. Kan begitu. Tapi sebenarnya ada enggak sih, Pak, 12,1T itu? Saya enggak. Saya bilang kalau 12,1 ada, selama itu ada di dalam pembahasan, yang disepakati oleh SKPD sah loh. Kalau misalnya sama-sama disepakati, kenapa gubernur menolak adanya 12,1T? Ditanya sama gubernur. Karena dia kan ngutus SKPD. Strukturalnya dia. Itu kan eksekutif juga. Iya, kan. Kalau nanya sama lura, lura enggak ikut pembahasan APPD. Pak, saya bingung, Pak. Kantor Anda dengan kantor gubernur itu kan ada jalan penghubung besar sekali. Saya setuju. Tadi saya bilang kalau ada etikat baik komunikasi, begitu dia tebukan kejanggalan, tinggal dia undang ketua DPR. Eh, ini bagaimana nih? Kok ada begini? Sebelum kami serahkan, kan masih bisa. Karena di depan negeri pun dievaluasi, dibalikin lagi. Oke. Apa pendapat Pak Abdullah terkait soal ini? Pak Abdullah. Iya. Pertama harus di lihat soal konsepsi pelaksanaan pemerintah daerah sendiri berprinsip pada satu tata kelola pemerintahan yang juga transparan dan akuntabat. Misalnya kalau tadi soal polemik, apakah mana draft yang dianggap benar? Sebenarnya di pemerintah DKI ada i-budgeti. Yaitu sebagai instrumen kontrol yang dilakukan oleh gubernur terhadap proses penganggaran yang dilakukan SKPD dengan mitra terkait misalnya. Nah, di situ sebenarnya instrumen yang bisa menjadi alat kontrol oleh kepala daerah. Nah, kami meyakini sebenarnya ada hal yang kalau dianggap Pak Taufik tadi ada aget. Dan ditambah tadi yang dikatakan, kalaupun yang sudah disahkan itu ada penganggaran yang melepihi. Yang menjadi pertanyaan kita. Misalnya apa yang diungkap oleh Pak Ahu ini, bagaimana fungsi? Fungsi pengawasan DPR. Ketika ada nilai Rp21,1 triliun. Nah, ini ada dana siluman. Atau katakan ada program fiktif di situ. Nah, saya kira ini kan menjadi pertanyaan publik. Kenapa justru yang mengungkap adalah pemerintah daerah, bukan DPR. Lalu menjadi pertanyaan di mana fungsi pengawasan DPR di situ. Pak Abdullah, sebenarnya menurut Anda lebih penting strategis dan di proses oleh DPR. Kita ributkan urusan 12,1 triliun tadi atau urusan kesalahan prosedur gubernur. Menurut Anda yang lebih strategis yang mana? Ya, yang lebih strategis sebenarnya kan arah kebijakan pemerintah DKI dalam proses pengelolaan anggaran yang harus lebih efisien. Konteks kepertiakannya. Kalau ditemukan, misal dipaksakan untuk disahkan, sementara ada lokasi yang sejak awal, jadi modus dalam proses penganggaran yang koruptif itu, sejak perencanaan itu sudah ada kemudian warna praktek korupsi. Kemudian di proses penganggaran itu juga tergambar. Penganggaran tergambar, misal praktek korupsinya sudah mulai tergambar, ada kebutuhan perencanaan anggaran yang dimark up. Kalau bahasa itu. Nah, ini kan temuan penyimpangan yang sebenarnya sudah bisa dilihat. Bayangkan, misal pengadaan UPS di setiap sekolah seharga 6 miliar. Apa betul memang kebutuhan energi cadangan yang ketika ada lampu mati di sekolah, harus UPS jenis apa yang kemudian dibutuhkan di situ? Kalau kita untuk kebutuhan komputer saja, satu UPS yang seharga 500 ribu sudah cukup. Atau listrik yang kemudian sebagai backup genset saja, tidak lebih dari 100 juta, misalnya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita. Ya, pertanyaan besarnya yang meragukan soal apakah kemudian motif hak angket ini objektif untuk menilai sebuah kebijakan yang memang salah dan berdampak besar pada kebijakan DKI secara umum. Itu Pak Satya yang bisa menjawabnya, kira-kira objektifnya hak angket ini, Pak Satya, bagaimana? Ya, pertama hak angket itu harus menyangkut unsur-unsur yang diatur dalam Masal 322 Undang-Undang 17 tahun 2012, yang sebagian tadi juga disebut. Mas Abdullah sama saya tadi juga menyenggung. Itu pertama. Kedua, yang ini sebenarnya harus ada rekonsiliasi antara prosedural dan substansial. Kalau memang ini menurut proseduralnya itu tidak seharusnya diajukan, padahal kan fungsi Kementerian Negeri kan dia melakukan evaluasi. Ya, menurut saya diundang saja lagi untuk dibahas kembali. Yang undang siapa? Ya, DPRD. DPRD mengundang gubernur. Undang untuk rapat lagi. Tapi sudah bergulir hak angketnya? Sudah diparipurnakan? Ya, makanya nggak usah ada hak angket, maksud saya. Karena nanti hak angket ini bisa lama, kan? 60 hari. Terus dia bentuk panitia. Sudah dibentuk panitianya, Pak. Karena ada prosedurnya bentuk panitia dulu. Panitia angket, terus dia minta keterangan siapa saja bisa. Dia panggil. Sementara itu berlangsung, APBD belum bisa berlaku. Tapi, kan kita kan anu, tadi kan no guru sekolah, segala saya. Saya terus-terusan nggak tahu detailnya ya. Isinya karena tadi hanya tayangan yang silumannya aja tadi yang disalahkan oleh berita tadi kan. Yang diduga siluman. Jadi, saya nggak tahu detailnya apa. Tapi, saya yakin di situ banyak yang penting. Yang penting maksudnya? Ya. Anu anggaran itu. Maksudnya yang penting untuk menjelaskan. Bukan yang penting karena ada perbedaan angka antara. Oh ya, perbedaan itu penting. Makanya untuk itu dikomunikasikan. Karena kalau mereka lanjut terus, taruhlah dia starting 1 Maret misalnya. 60 hari kemudian. Iya, taruhlah April gitu ya. Sudah hampir tengah tahun. Ya, tengah tahun. Terus pembangunan bagaimana? Sampai menjelaskan akhir tahun baru habis-habisan anggaran. Kalaupun selesai urusan dia gitu kan. Yang lalu juga begitu. Yang lalu nggak kerja kan. Makanya kan nggak bisa diserap anggaran, Pak. Yang banyak gitu kan. Bukan kalau penyerapan anggaran satu unit itu yang salah unitnya. Kalau seluruh unit itu yang salah siapa, Pak? Pemimpinnya maksudnya. Kita lanjutkan di sementara berikutnya, Pak. Bisa kami segera kembali sesuatu lagi.